Terima kasih. Terima kasih, semuanya. Pertemuan tahunan gubernur 50 negara bagian Amerika menjadi ajang debat terkait langkah mengamankan sekolah dari penembakan masal, seperti yang menelan nyawa 17 siswa dan guru di Florida 14 Februari lalu. Yang disorot usulan Presiden Trump untuk mempersenjatai sebagian guru dan petugas sekolah yang terlatih dalam kemampuan menembak. Gubernur Washington, politisi Partai Demokrat menolak keras usulan ini. Sementara gubernur Texas, kubur republik menyatakan telah menjalankan program persenjatai guru. Usulan mempersenjatai guru diserahkan kepada negara bagian dan didukung National Rifle Association atau NRA, lobby pro senjata yang sangat kuat dalam politik Amerika. Kuatnya lobby pro senjata inilah yang membuat Kongres lumpuh dalam menangani kekerasan bersenjata. Meski opini publik Amerika mendukung pengetatan aturan senjata, namun wakil rakyat yang menerima dana kampanye dari NRA enggan mengeluarkan legislasi. Saat ini kedua kamar Kongres, DPR dan Senat dikuasai Partai Republik yang umumnya lebih ramah terhadap senjata. Sementara politisi berdebat, hari ini untuk pertama kalinya SMA Parkland, Florida kembali dibuka. Siswa dan guru berusaha melanjutkan tahun ajaran dibayangi trauma penembakan dan kenangan atas 17 nyawa yang hilang. Patsi Widahuswara, VOA